saya akan tunjukkan cara setting atau cara pasang KWH meter model ini kalian perhatikan saya akan pasang di stop kontak ini saja nanti disini saya tempel untuk mencoba standartnya kalian masukkan saja listrik disini saya coba nyalakan tidak begitu terlihat oke sudah terlihat ini menunjukkan watt ini KWH sedangkan ini listrik sekarang frekuensi listrik sekarang ini menunjukkan besar arus yang satunya lagi power factor jadi saya kira sudah lengkap oke saya coba pasang saja ini rencana akan saya tempel disini oke ini saya potong saja ini saya potong kabelnya oke ini sudah saya pasang saya pasang seperti ini saja agar ada pegangan kalian perhatikan memang tidak sama mungkin dengan skematik diagram yang diberikan di buku paduannya jadi kalian perhatikan ini inputnya colokannya ini langsung masuk ke watt meter kemudian satu langsung ke sebelum saklar warna hitam kalian perhatikan kemudian yang warna biru harus masuk ke lubang KWH meter keluarnya langsung kesini masuk ke saklar jadi yang awalnya kabel masuk saklar sini diusahakan satu liwati lubang KWH meter untuk membaca arus pahamnya bro sangat mudah sekali oke saya tutup saya coba saja dahulu saya colokkan terbaca sudah nyala jadi ini pada saat kabel dinyalakan KWH sudah aktif ini dayanya sekitar setengah watt sangat diri sekali jadi sebelum saya kasih beban saya coba matikan dahulu perangannya agar terlihat terlihat dayanya 0 tegangan 231 volt frekuensinya 50 hertz arusnya 0 power faktornya 0 oke KWH juga masih 0 tentunya saya coba ini saja ini lem tembaknya saya coba colokkan saya coba nyalakan kalian perhatikan terbaca dayanya mantap kalian perhatikan daya dan arus bila ada keterangan power faktor besar daya bukan tegangan kali arus tapi daya tegangan kali arus kali power faktor berminat kalian klik saja produk